Halo, selamat malam mams, selamat bergabung di youtube live event teman bumil di channel gue sehat. Gimana nih kabarnya mams dan geng sehat semua? Semoga mams, geng sehat, si kecil dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Nibas yang akan menemani mams dan geng sehat semua pada malam hari ini. Yang tentunya kita akan membahas satu topik menarik, yaitu pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi anak sejak dini. Bersama seorang dokter gigi anak, dokter Mutiah Ardhani SPKGA. Nah, karena topiknya menarik, pasti banyak banget mams yang ingin bertanya. Jadi, untuk mams dan geng sehat semua yang ingin bertanya, silahkan langsung ketik di komen box ya. Dengan format nama, kota, email, lalu pertanyaan untuk dokter Mutiah terkait tema kita pada malam hari ini. Nah, tapi sebelum live-nya kita mulai, jangan lupa nih untuk subscribe dulu channel ini. Dan follow juga Instagram, at gue sehat, at teman bumil, dan yang terbaru dari kita nih ada at teman underscore parenting. Untuk mams dan geng sehat yang bertanya mungkin apa sih teman parenting ini? Nah, di Instagram, at teman parenting ini, mams bisa menemukan informasi terkait tumbuh kembang si kecil mulai dari usia 1 sampai dengan 5 tahun. Tapi nggak cuma itu aja, di sana juga banyak konten seru terkait serunya jadi ibu, dan juga tentang kehidupan mams dan dads yang pastinya relate banget untuk mams dan dads, dan mungkin geng sehat semua. Dan yang paling penting nih, jangan lupa untuk ikuti live hari ini sampai dengan selesai. Baik, kalau begitu kita langsung sapa aja yuk narasumber kita pada malam hari ini, yaitu dokter Mutiah Ardhani SPKGA. Halo, selamat malam dokter Mutiah. Selamat malam, walaikumsalam. Gimana nih dokter Mutiah kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, mams, mungkin banyak mams yang belum tahu, kalau misalnya kita mengamati perkembangan gigi susu anak, itu sangat penting loh untuk perkembangan mereka sampai dewasa nanti. Dimulai dari kemunculan gigi susu, sampai nanti giginya tanggal, dan sampai giginya tumbuh lagi sebagai gigi permanen. Semua proses tersebut, kalau misalnya kita awasi atau kita rawat dengan baik, pastinya akan berpengaruh positif terhadap tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, hari ini kita udah kedatangan akhirnya, yang tadi kita udah sapa. Jadi, yuk kita langsung bahas aja, pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi anak sejak dini bersama dokter Mutiah. Nah dok, untuk memulai bincang-bincang kita hari ini, boleh dok dijelaskan dulu mengenai proses titing atau tumbuh kembang gigi pada anak. Silahkan dok. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Mbak Nibres ya. Proses tumbuh gigi pada anak ini sebenarnya sudah terjadi sejak ibu hamil, usia kandungan 5 sampai 6 minggu. Jadi, banyak nih orang tua atau mama-mama yang mungkin kurang memahami ya, bahwa ternyata menjaga kesehatan gigi anak itu bukan hanya saat anak itu sudah lahir saja. Ya, ternyata menjaga kesehatan gigi anak itu sudah dimulai sejak anak di dalam kandungan. Jadi, begitu ibu hamil memasuki usia 5 sampai 6 minggu kandungannya ya, itu seorang ibu ini sudah harus mulai memikirkan bagaimana ya nanti gigi anaknya ini akan dibawa kemana gitu ya. Kalau misalnya orang tua yang peduli terhadap kesehatan gigi anaknya, harusnya usia 5 sampai 6 minggu ini seorang ibu ini sudah harus mulai mengetahui nutrisi apa saja yang penting dan harus dikonsumsi supaya nantinya kualitas dan pertumbuhan dari gigi anak ini mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kemudian setelah lahir dan juga sebelumnya ya selama kehamilan itu, ibu hamil ini harus memperhatikan juga bagaimana ibu hamil ini membawa kondisi kehamilannya. Jadi, jangan sampai terjatuh, kemudian jangan sampai mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak diperbolehkan selama kehamilan gitu kan. Kemudian nanti pada saat bayinya lahir, setelah usia 6 bulan baru deh kira-kira untuk usia orang Indonesia ya, rata-rata itu anak-anak bayi ini usia 6 bulan sudah mulai tumbuh giginya. Setelah itu nanti ditunggu sampai usia 3 tahun gigi susu ini akan tumbuh dengan lengkap sekitar 20 gigi susu. Nah, itu yang untuk panduannya. Ditunggu sampai usia 3 tahun. Jadi, sampai usia 3 tahun itu sudah lengkap sampai 20 ya dok ya? Ya, betul. Jumlah gigi susu anak itu ada 20 ya. Jadi, terdiri dari 4 gigi seri atas, kemudian 4 gigi seri bawah, terus ada gigi taring, terus juga ada 2 gigi geraham, jadi kanan-kiri atas-bawah gigi geraham ada 8 ya. Jadi, totalnya semuanya gigi itu ada gigi susu anak ada 20. Oke, baik. Tadi kan dokter sudah mention juga kalau gigi susu akan memukai susu diusia 3 tahun betulnya doknya tadi ya? Ya, betul. Kalau misalnya ada yang tumbuh giginya lambat dok, wajar nggak ya? Dan kalau misalnya pun memang terlambat, biasanya disebabkan oleh apa? Oke, ini pertanyaan yang paling sering sekali ditanyakan ya. Jadi, beberapa kali itu saya sering mendapatkan pasien-pasien yang sering menanyakan, dok, usia anak saya sudah 1 tahun, tapi giginya kok belum tumbuh? Sedangkan dulu kakaknya itu usia 6 bulan aja giginya udah tumbuh. Jadi, memang usia tiap anak itu tidak bisa disamakan ya, apa namanya, keluar gigi susunya. Tapi untuk orang Indonesia sendiri, rata-rata itu adalah di usia 6 bulan itu sudah mengalami tumbuh gigi. Tapi kalau misalnya sampai usia setahun lebih, misalnya 12 bulan atau 15 bulan, gigi susu anak belum juga tumbuh, itu belum dikatakan sebagai sesuatu yang tidak normal. Jadi, pada saat gigi tumbuh, itu ditunggu sampai kurang lebih usia 18 bulan. Nah, jika sampai usia 18 bulan gigi susu tidak juga tumbuh, maka itu baru bisa dikonsultasikan ke dokter gigi spesialis anak untuk dicari tahu penyebabnya apa. Karena pertumbuhan gigi pada setiap anak ini ada beberapa faktor, jadi tidak bisa disamakan setiap anak. Faktor-faktor itu ada dari faktor genetik, dari faktor genetik itu maksudnya dari keturunannya, dari orang tuanya, kemudian juga ada dari faktor prenatal. Jadi, tadi itu kalau misalnya prenatal itu kan di dalam kagungan, jadi bagaimana waktu ibunya waktu hamil, konsumsi apa yang didapat oleh bayi dari ibunya, kemudian juga nutrisinya seperti apa pada saat kehamilan, itu juga mempengaruhi dari pertumbuhan gigi susu anaknya nanti. Kemudian selain juga faktor dalam kandungan, ada juga faktor pada saat kelahiran atau faktor pasca natal. Nah, ini dilihat apakah ada riwayat penyakit tertentu pada saat kelahiran, misalnya ada disetai dengan jantung bocor, atau misalnya juga ada misalnya kelainan genetik atau sebagainya. Terus, apakah anak ini lahir dengan prematur atau normal, itu juga mempengaruhi dari pertumbuhan gigi susu anaknya. Terus, kemudian ada juga faktor yang lain, yaitu dari gizi dan nutrisi. Jadi, selama setelah lahir sampai dia usia enam bulan atau sampai usia setahun, nutrisi apa saja yang diberikan oleh orang tuanya selama 6-1 tahun itu, itu juga mempengaruhi dari pertumbuhan gigi susu anaknya. Selain itu, juga ada faktor sosial ekonomi, juga ada. Ini juga ada perbedaannya antara yang sosial ekonominya menengah sama rendah, atau yang sosial ekonominya tinggi. Itu juga mempengaruhi dari pertumbuhan gigi susu anaknya. Kemudian yang terakhir, ada juga nih faktor penyebab, yaitu faktor hormonal, itu juga mempengaruhi, yaitu dari hormon pertumbuhan. Jadi, tiap anak itu tidak bisa dipastikan, oh, semua harus enam bulan, itu tidak bisa. Jadi, ada banyak faktor penyebab yang menyebabkan pertumbuhan dari gigi susu tersebut. Oke, baik. Jadi, kalau misalnya sampai 18 bulan belum tumbuh, baru itu harus dikonsultasikan ya doknya tadi ya? Ya, betul. Itu harus dikonsultasikan ke dokter gigi spesialis anak untuk mencari tahu penyebabnya apa yang menyebabkan gigi tersebut belum tumbuh. Oke, baik. Nah, dok, kalau gitu sejak kapan sih kita harus mulai merawat atau membasiskan mulut? Nah, ini juga ya kalau misalnya menjaga kesehatan gigi anak sejak dini, ini maksudnya adalah sejak pertama kali anak ini lahir. Sebenarnya seperti itu. Jadi, pada saat anak ini lahir kan pasti dia sudah mengkonsumsi asih ya, kemudian ada juga orang tua yang memberikan susu formula, itu tidak masalah juga. Jadi, kalau setelah minum asih atau susu formula, itu kan berarti ada sisa susu yang melekat pada gusinya bayi, walaupun bayi ini belum punya gigi. Jadi, tetap dibersihkan untuk bayi yang baru lahir, usia 0 sampai 6 bulan, cara membersihkannya adalah menggunakan jari tangan yang dililit dengan kasa bersih, kemudian gusinya itu seperti dipijat atau seperti dioles, diswap gitu ya. Jadi, sisa susunya dibersihkan, kemudian atas dan bawah. Nah, ini juga untuk melatih otot-otot yang ada di sekitar rongga mulut anak. Jadi, mempersiapkan anak untuk siap pada saat dia akan menggunakan sikat gigi nanti. Jadi, nanti ada bedanya. Anak yang pada saat kecil 0 sampai 6 bulan ini tidak pernah dipijat sekitar rongga mulutnya atau dibersihkan rongga mulutnya dengan anak yang sudah terbiasa dengan dari kecil sudah dibersihkan rongga mulutnya. Jadi, nanti dia lebih bisa menerima pada saat fase di mana sudah mulai untuk menggosok gigi. Untuk usia yang 6 bulan sampai 1 tahun, pada saat gigi pertama tumbuh, sebaiknya juga sudah dibersihkan dengan menggunakan sikat gigi. Yang sikat gigi dengan sikat gigi yang berbulu halus dan kemudian ujung sikatnya juga membulat, jadi tidak tajam. Sehingga anak-anak itu bisa menanamkan menyikat gigi itu sejak kecil. Karena kalau misalnya terlambat dari usia, misalnya usia 2 tahun atau 3 tahun pada saat gigi susunya sudah tumbuh semua, itu akan lebih susah kalau anak belum terbiasa dari kecil menyikat gigi dengan pada saat anak setelah gigi susunya lengkap semua. Jadi, lebih baik dibiasakan dari kecil karena kalau sesuatu yang sudah dibiasakan dia dari kecil, dia akan lebih menerima daripada sesuatu yang pada saat sudah usia 2-3 tahun, dia lebih banyak, lebih pintar untuk menolak, seperti itu ya, dan lebih senang untuk bermain. Jadi, usahakan dari kecil, dari usia 0 tahun, pun dia sudah mulai dibiasakan untuk membersihkan rongga mulutnya. Jadi, untuk manusia yang mungkin baru punya bayi, juga ternyata sudah harus mulai dibersihkan mulutnya. Nah, dok, dalam membersihkan mulut dan gigi enak, itu apa saja sih dok yang harus diperhatikan? Oke, ya, ini yang penting juga. Jadi, pada saat usia 0-6 bulan itu, tadi memang belum menggunakan pasta gigi ya, jadi hanya menggunakan air matang atau air mineral hangat, jadi kemudian dibersihkan. Kemudian, kalau pada saat usia gigi susu ini sudah tumbuh, nah, ini sudah mulai diperkenalkan dengan pasta gigi. Pasta giginya juga yang menggunakan pasta gigi berfluoride, karena sejak kecil memang harus menggunakan pasta gigi yang berfluoride agar terbiasa. Ini juga sesuai dengan anjuran dari Kemenkes RI, bahwa usia pada saat pertama kali gigi susu tumbuh sampai usia 2 tahun itu sudah menggunakan pasta gigi yang berfluoride, yaitu dengan dosis yang tepat dan tidak terlalu banyak. Kemudian setelah itu, setelah usia 2 tahun sampai 6 tahun, ini anak-anak sudah bisa mulai berkumur ya, baru dosis pasta gigi yang berfluoride itu ditinggikan. Jadi, untuk mama-mama di rumah, jangan khawatir, tidak usah takut untuk menggunakan pasta gigi yang berfluoride, karena memang pasta gigi yang mengandung fluoride ini, pasta gigi yang mengandung fluoride ini kan gunanya fluoride itu adalah untuk melapisi gigi agar tidak mudah berlubang. Jadi, ada helmnya giginya istilahnya ya. Jadi, kalau misalnya ada bakteri penyebab gigi berlubang, dia giginya menjadi lebih kuat. Apalagi kalau untuk anak-anak kan suka makan makanan yang manis, kemudian juga suka sekali minum susu, ini juga penting kalau menggunakan pasta gigi yang berfluoride itu giginya jadi lebih terlindungi. Kalau misalnya ada bekas sisa makanan atau bekas susu, seperti itu jadi lebih kuat dan tidak mudah berlubang. Itu tadi yang perlu diperhatikan ya untuk menggunakan pasta giginya. Oke, baik. Selanjutnya dok, apa aja sih dok permasalahan yang mungkin sering terjadi pada gigi susu? Permasalahan yang sering terjadi itu kalau untuk gigi susu yang paling sering adalah ini, gigi-gigis atau istilahnya adalah rampan karies atau nursing bottle karies. Jadi giginya itu yang depan atas itu sudah hitam-hitam, terus kemudian ada bercah-bercah coklatnya. Itu yang paling sering ditemui pada anak-anak usia 2 tahun sampai 6 tahun ya. Kemudian setelah itu ada juga nih yang namanya akses gigi. Nah ini penyebabnya adalah dari gigi yang karies itu tadi. Setelah giginya karies, kemudian tidak dirawat atau tidak dibersihkan, dibiarkan saja. Lama-lama sering memasukkan makanan dan bakterinya mengumpul di sekitar situ, akhirnya bakterinya masuk ke dalam saluran akar hingga menyebabkan bakteri ini mengeluarkan nanah atau istilahnya adalah dalam kedokteran giginya akses gigi. Nah ini yang juga paling sering. Kemudian yang paling sering terjadi juga itu adalah gigi patah pada anak-anak. Karena anak-anak suka banget berlari-lari, apalagi anak-anak laki-laki ya. Lebih sering itu terjadi pada gigi anak laki-laki, giginya patah akibat terjatuh atau terbentur sesuatu gitu. Karena tidak bisa dikondisikan kalau dia sudah mulai berjalan atau berlari. Itu yang paling sering sih ditemui pada kasus gigi anak. Oke, jadi itu tadi ya dok ya permasalahan yang sering muncul pada gigi susu. Tapi emang kalau misalnya anak-anak sering lari-lari itu nggak bisa dikontrol sih dok. Jadi mungkin jadi sering patah giginya. Iya. Oke. Dok, kalau begitu, apa saja sih dok yang harus dihindari supaya gigi susu tidak cepat mengalami permasalahan yang tadi dokter sudah sampaikan. Dan bener nggak ya dok, kalau anak yang suka minum susu sampai ketiduran itu harus dihindari kebiasaannya. Silahkan dok. Nah, ini jadi penyebab gigi karyas atau gigi berlubang itu kan adalah berbagai macam faktor ya. Atau bisa disebut juga dengan multifaktorial. Nah, ini nih, dari ada dari segi sisa makanan, kemudian juga ada gula, terus cara membersihkan gigi segala macam kan, itu banyak sekali faktor penyebab dari karyas gigi. Kita nggak bisa mematok hanya satu aja penyebab dari karyas gigi, kemudian menjadikan gigi berlubang. Jadi, ada empat faktor yang menyebabkan gigi itu berlubang. Yang pertama adalah adanya gigi itu sendiri, kemudian yang kedua itu adalah adanya sisa makanan, kemudian yang ketiga itu adanya bakteri, dan yang keempat itu adalah waktu. Jadi, kalau keempat faktor itu bertemu secara tidak sengaja atau memang disengaja ya, itu nantinya dia akan membentuk asam dan menyebabkan gigi itu berlubang. Jadi, ini tadi yang harus kita perhatikan, kalau misalnya makan, kemudian anak ini sering makan, makan makanan yang manis, terus kemudian makan makanan yang lengket, ini anak-anak kan sering banget jajan ke minimarket seperti itu kan, untuk mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu, itu tidak bisa juga orang tua melarang, atau apa namanya, mencegah seperti itulah. Misalnya coklat, es krim itu semua pasti ada. Nah, bagaimana sih caranya agar anak-anak bisa tetap menikmati makanan-makanan itu, tetapi giginya tidak berlubang. Nah, ini tadi yang tadi saya bilang ada empat faktor itu, jika ada sisa makanan, kemudian juga ada bakteri, dan ada gigi, dan ada waktu, nah ini jika bertemu akan menyebabkan karyas. Nah, tapi ini bisa dihindari, jika waktu ini dipotong, jadi waktu ini dihilangkan. Jadi, apa itu maksudnya? Jadi, setelah kita makan seperti makanan lengket, kemudian makanan manis, kemudian juga coklat, ini kalau misalnya setelah makan, kemudian 30 menit itu menyikat gigi, itu tidak akan menyebabkan gigi menjadi berlubang yang semakin parah, karena waktunya dihilangkan. Kenapa saya bilang waktu? Itu karena sisa makanan yang berada di dalam mulut dalam jangka waktu yang lama, atau dalam jangka waktu yang sering berulang-ulang, itulah yang menyebabkan gigi berlubang. Tapi kalau jika setelah makan, kemudian dia 30 menit, dia segera menyikat gigi, atau sebelum tidur, dia menyikat gigi, supaya sisa makanan itu tidak ada 12 jam di dalam mulutnya selama tidur, nah itu gigi anak, maka tidak akan cepat berlubang. Seperti juga misalnya susu ya, minum susu dot, kemudian setelah itu dia segera berkumur, setelah itu kemudian tidur. Jadi kan waktu juga dipotong, sehingga kares itu tidak terjadi. Jadi memang betul untuk anak-anak yang suka minum susu dot pada malam hari, kenapa dia lebih cepat berlubang giginya? Karena di sini susu itu diembut terus selama tidur dalam jangka waktu yang lama, yang saya bilang tadi adalah waktu, jadi kalau waktunya terus dalam mulut itu dalam keadaan manis terus selama 8-12 jam selama tidur itu, maka akan menyebabkan kares itu tadi. Tapi jika itu tidak dilakukan, misalnya tidak minum susu botol pada malam hari, terus kemudian atau sebelum tidur dia menyikat gigi, maka keparahan kares itu tidak akan terjadi, keparahan gigi berlubang itu tidak akan terjadi. Tapi itu sih mbak yang harus diperhatikan ya. Jadi apa namanya, empat faktor itu tadi yang harus mama-mama sekalian itu tahu, mama-mama di rumah itu tahu bahwa sisa makanan, dan kemudian waktu, karena dia di dalam mulut, ini sisa makanan terus menerus, itu yang menyebabkan kares atau gigi berlubang. Jadi harus diperhatikan kebersihannya ya dok ya, jangan sampai selalu lama ada makanan di mulut si kecil. Begitu ya dok? Ya. Nah dok, kalau pertanyaannya, boleh nggak sih sebenarnya anak-anak itu sering-sering dikasih makanan manis, permen, atau coklat, gimana dok? Nah, kalau itu tadi, balik lagi ya, dari yang empat faktor penyebab kares gigi itu. Kalau dia itu sering, maksudnya dalam 24 jam, itu lebih sering mengkonsumsi makanan-makanan manis, atau jajan, seperti itu ya, itu akan menyebabkan gigi itu lebih cepat kares, karena apa? Di dalam rongga mulutnya itu, suasananya menjadi bekas makanan terus. Jadi kan, bakteri bertemu sisa makanan di dalam gigi, itu akan, bakteri akan, apa namanya, mengeluarkan zat asam, dan asamnya itu nanti yang menyebabkan gigi tadi itu berlubang. Kalau misalnya, si bakterinya ini mengeluarkan asam terus-menerus akibat sisa makanan di dalam mulut, itu makanya yang akan menyebabkan, dalam jangka waktu lama nih ya, makanya itu yang akan menyebabkan karya sekitar tadi. Kalau misalnya makanan-makanan itu dikurangi ya, misalnya sehari cukuplah satu jam aja gitu, atau nggak terlalu banyak, misalnya hari ini boleh makan coklat, tapi besok enggak, misalnya besoknya lagi baru boleh jajanan yang lain, misalnya seperti yang manis-manis, itu akan mengurangi faktor penyebab dari gigi berlubang. Jadi, boleh untuk makan makanan seperti itu, boleh lah, maksudnya anak-anak enggak boleh sih, kan maksudnya masa kecil itu tidak bisa diulang kembali, gitu loh, kalau nggak merasakan seperti coklat, permen seperti itu kan, kasian juga gitu ya. Nah, makanya boleh, untuk konsumsi seperti itu boleh, tapi dibatasi, tidak terlalu sering setiap hari, misalnya jajan terus gitu kan, itu yang perlu dihindari. Terus kemudian setelah itu, kalau misalnya, apa namanya, sudah mengerti proses penyebab terjadinya gigi berlubang, maka setelah makan, mama-mama di rumah ini, apa ya namanya, memberikan penjelasan kepada anak-anak untuk, jangan lupa untuk menyikat gigi setelah itu, kemudian terutama juga sebelum tidur, jadi gigi tidak cepat berlubang. Oke. Jadi, mam, seterang aja nggak apa-apa, si kecil dikasih makanan manis, permen, coklat asal, tetap diajak rajin sikat gigi ya dok ya, setelah makannya dan sebelum tidur. Oke. Nah dok, kalau pemberian empeng, atau pacifier ya dok ya, nama lainnya, itu diperbolehkan nggak sih dok? Oke. Kalau setiap orang tua kan, pasti punya apa ya namanya, pandangan masing-masing ya, maka kita juga tidak bisa mencegah seperti itu. Tapi dalam segi, dari segi kedokteran gigi, itu kalau penggunaan empeng, yang dikhawatirkan dia adalah merusak dari susunan gigi depan, dan gigi depan bawah, gigi depan atas dan gigi depan bawah. Karena bentuk dari empeng sendiri, apa ya, ujungnya itu menyebabkan gigi-gigi menjadi, kalau digunakan terlalu lama, dia menyebabkan gigi-gigi ini terlalu maju. Jadi, kalau misalnya istilahnya, anaknya bisa diem, tidak perlu diberi empeng sih, saya rasa lebih baik, tidak usah ya. Dan untuk pemberian empeng sendiri itu kan, tidak ada kandungan nutrisinya sama sekali. Beda dengan misalnya pemberian susu, menggunakan botol ya, untuk waktu tertentu. Kalau misalnya empeng ini sendiri kan, tidak ada apa-apa, maksudnya istilahnya hanya udara kosong saja, yang diberikan supaya anaknya diem. Mungkin orang tua di rumah bisa lebih, kayak memberikan pendekatan secara khusus kepada anak, misalnya kalau misalnya anak mau tidur atau mau diem, bisa digendong dulu, atau misalnya bisa di tepuk-tepuk dulu gitu ya, tidak perlu diberi sampai empeng. Karena kalau misalnya dia ketergantungan empeng sampai usia pertumbuhan dari gigi dewasa, misalnya sampai usia 6 tahun di penggunaan empengnya, itu nanti yang akan mengganggu dari pertumbuhan gigi dewasa itu tadi gitu. Jadi, akan merusak atau membuat gigi dewasanya itu menjadi tumbuhnya lebih maju. dan tidak rapi. Berarti empeng itu bisa mengganggu struktur gigi ya dok ya, sayangnya. Ya. Jadi, lebih baik selama bisa nggak dikasih, mendingan nggak usah ya dok? Betul sekali. Jadi, bisa untuk lebih dipuk-puk atau digendong, kan juga lebih pendekatan antara ibu dan anaknya juga lebih terjadi. Iya, betul-betul, betul dok. Oke. Dok, kalau gigi susu, tanggalnya itu, lazimnya kapan ya dok? Lalu kalau misalnya gigi susu tanggal, itu baiknya dicabut sendiri atau perlu ke dokter gigi? Oke. Untuk gigi susu itu goyang kira-kira di usia 6-7 tahun. Karena di usia tersebut gigi dewasanya itu sudah mulai tumbuh. Jadi, gigi susu itu goyang kan disebabkan karena gigi dewasanya itu mendorong si gigi susu tadi. Jadi, menyebabkan gigi susu jadi goyang. Tapi ada beberapa kasus yang sering ditemui sekarang ini untuk anak-anak sekarang ini itu sering banget gigi susunya itu nggak goyang. Tapi gigi dewasanya sudah tumbuh di belakangnya. Jadi, istilahnya kalau misalnya kita sering bilang itu seperti gigi hiu. Karena giginya itu ada bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, ini yang kalau dalam kondisi seperti ini, yaitu pada saat gigi susunya belum goyang atau goyang sedikit, tapi gigi dewasanya sudah tumbuh, maka segera ke dokter gigi aja. Karena lebih baik segera diambil gigi susunya supaya nanti gigi dewasanya ini bisa tumbuh bagus tapi maju ke depan. Jadi, tumbuh di tempat gigi susu yang sudah dicabut nanti. Tapi kalau misalnya gigi susunya itu goyang, goyang sendiri, sudah sangat goyang, maka lebih baik sih bisa ditunggu aja, nanti bisa dicabut sendiri di rumah. Kalau misalnya tidak goyang dan gigi susunya, eh gigi dewasanya sudah tumbuh, kecil lebih baik ke dokter gigi. Oke. Dok, ada tips nggak cara mencabut gigi anak sendiri di rumah? Wah, ini, ini. Sebenarnya gampang sih mencabut gigi sendiri di rumah itu ya, mencabut gigi anak di rumah. Pokoknya gini, istilahnya kalau misalnya ini sudah goyang ya, jadi kalau dia itu sudah goyang, goyangnya itu goyang sekali. Jadi, kalau misalnya digerakkan dengan lidah itu, dia sudah bisa seperti mau jatuh gitu giginya. Nah, ini itu orang tua atau moms di rumah bisa menyiapkan seperti kapas atau tisu, tisu bersih atau kapas bersih. kemudian siapkan juga air dingin atau es batu. Kemudian si kapas dan tisunya itu bisa dirapatkan dengan es batunya tadi, digulung-gulung dengan es batunya itu, sehingga menyebabkan si tisu atau kapas itu tadi jadi dingin. Atau bisa juga kasar juga bisa kalau di rumah ada kasar. Nah, nanti setelah kasar, tisu atau tadi kapasnya itu tadi dingin, tempelkan pada gusi anak tangannya seperti ini. Jadi, dipijet seperti ini, dipres gitu ya. Kemudian tangan yang satunya, tangan kanan siap untuk mengambil gigi susu yang goyang. Dan usahakan satu kali tarikan, jangan ragu. Tapi kalau misalnya mamanya ragu di rumah, lebih baik dokter gigi aja. Tapi kalau mamanya nggak ragu, berani misalnya papanya di rumah atau mamanya berani, nggak ragu, satu kali tarikan aja. Cerak gitu ya. Jangan digoyang-goyang berkali-kali, nanti kalau itu malah sakitnya ada. Malah sakit, anaknya malah nggak mau dicabut, akhirnya malah lari. Nah, setelah itu, setelah dicabut sendiri di rumah misalnya ya, ada nih yang pasti anaknya jadi senang, itu bisa dikasih es krim. Diberi reward, misalnya seperti diberi reward, diberikan es krim gitu. Karena apa? Karena bekas luka cabut gigi tadi itu, kalau misalnya terkena makanan dingin atau minum dingin itu jadi lebih cepat membeku. Jadi, lebih cepat sembuhnya gitu. Betul. Oke. Tapi berarti, dok, kalau misalnya goyangnya belum terlalu, baiknya sih cabut giginya di dokter aja ya? Ya, baiknya seperti itu. Daripada nanti salah atau nggak yakin ya, mendingan ke dokter gigi aja. Oke. Tapi ternyata cara-cara cabut gigi, kalau misalnya udah goyang banget itu mudah, asal jangan ragu. Ya, dok? Betul. Oke. Dok, bisa nggak sih gigi susu itu tanggal, tapi sebelum waktunya misalnya, karena terjatuh gitu, dok, dan kalau misalnya gigi susu tanggal sebelum waktunya, itu bisa menyebabkan masalah nggak ya, dok, di kemudian hari? Ya, kalau misalnya tanggal sebelum waktunya itu, hanya terjadi pada saat anak itu jatuh atau giginya terbentur, ya. Jadi, ada beberapa kasus itu yang pada saat dia jatuh, tadi yang lari-lari gitu ya, anak-anak kan nggak bisa dicegah ya, kemudian pada saat dia lari, dia terbentur, jatuh, ada beberapa kasus yang giginya langsung lepas dengan sendirinya. Nah, untuk gigi susu ya, bukan gigi dewasa ya, untuk gigi susu, pada saat giginya, gigi susunya lepas itu, tidak perlu dimasukkan kembali ke dalam giginya ya, karena mungkin ada beberapa informasi yang salah tangkap, atau seperti apa, yang bisa dimasukkan kembali adalah kalau gigi dewasa yang lepas. Dan itu pun yang masukkan juga harus dokter giginya, bukan orang tua di rumah ya, jadi cukup dibawa kemudian ke dokter gigi. Itu untuk yang gigi dewasa, tapi beda dengan kalau pada gigi susu anak, kalau misalnya dia terlepas, itu tidak bisa dikembalikan lagi, karena kalau dikembalikan lagi, itu nanti akan mengganggu dari perkembangan gigi dewasanya, perkembangan benih gigi dewasanya. Jadi kalau misalnya memang giginya lepas, ya sudah mau dikembalikan lagi, harus direlakan. Terus ada baiknya untuk segera cek ke dokter gigi, karena takutnya dikhawatirkan gigi sebelahnya juga terimbas, atau misalnya bisa letak, atau patah juga, tapi tidak diketahui oleh orang tua. Seperti itu. Nah, pada saat gigi ini lepas, tidak perlu panik, kemudian juga bisa langsung dikompres dengan air dingin bekas lukanya itu tadi, dan bisa langsung sudah dikonsultasikan ke dokter gigi. Nah, selain itu, kalau misalnya gigi lepas itu tadi, yang mempengaruhi adalah pada saat pertumbuhan gigi dewasanya nanti. Kalau lepas belum pada waktunya, misalnya kan seharusnya lepas itu kan ada usianya, per gigi susu itu ada usia lepasnya masing-masing. Jadi, untuk gigi depan, atas, dan bawah itu, di range usia 6-8 tahun. Kemudian, kalau untuk gigi taring, gigi susu taring itu di range usia sekitar 10-11 tahun. Kemudian, untuk gigi geraham juga sama, usia 9-11 tahun. Nah, kalau misalnya dia lepas sebelum waktunya, bisa disebabkan oleh terjatuh atau trauma itu tadi, nantinya itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan gigi dewasanya, yaitu bisa saja lengkung dari gigi dewasanya, itu nanti tidak sesuai pada tempatnya. Atau cenderungannya itu gigi susu, kecenderungannya itu gigi-gigi itu, kalau ada gigi yang hilang, itu akan mengisi kekosongan gigi. Mengisi kekosongan ruang yang kosong tadi. Jadi, kalau tidak ada giginya ini, otomatis gigi-gigi sebelahnya itu akan bergeser. Nah, kalau pada saat bergeser, padahal di bawahnya atau di atasnya itu, nanti ada benih gigi dewasanya yang akan tumbuh. Jadi, malah akan gigi dewasanya ini akan menjadi lebih susah untuk tumbuh atau terhalang tumbuhnya. Dan bisa yang istilahnya yang dikatakan nanti pada saat tumbuh dia menjadi gingsul atau tidak sesuai lengkung. Jadi, diusahakan kalau bisa sih, kalau misalnya giginya memang lepas, itu segera ke dokter gigi ya, untuk gigi susu. Nanti bisa dipertimbangkan untuk pemakaian alat agar ruang atau spasenya bekas gigi yang lepas tadi itu bisa terjaga sampai gigi dewasanya itu nanti tumbuh. Jadi, sehingga tidak menyebabkan gigi berantakan tadi atau gigi gingsul tadi. Oke. Kalau begitu, apa ya, Pak? Dampak kalau misalnya gigi anak itu terlalu lama atau terlalu cepat dicabut? Oh ya. Kalau dampaknya terlalu cepat dicabut, yang itu tadi saya bilang ya, dampaknya adalah kalau terlalu cepat dicabut, dia nanti kekosongan dari spas bekas cabutannya itu akan terisi oleh gigi-gigi susu sebelahnya. Sehingga pada saat gigi dewasanya itu mau tumbuh, dia itu terhalang oleh gigi-gigi susu yang berada di sebelah-sebelahnya. Dan ini nanti si gigi dewasanya ini akan mencari jalan sendiri, entah itu arahnya ke belakang atau lebih ke depan, jadi sehingga membuat itu gigi menjadi tumpang pindih atau tidak rapi. Kemudian ada juga kalau misalnya dia terlalu lama, tidak dicabut, seperti yang tadi misalnya gigi susunya itu tidak goyang, tapi gigi dewasanya sudah tumbuh, itu kalau tidak segera dicabut, sama juga ininya. Apa namanya, dampaknya adalah si gigi dewasanya ini nanti akan berada di belakang gigi susunya tadi. Jadi tempatnya jadi tidak rapi giginya, jadi akan menyebabkan giginya maju-mundur seperti itu dan tidak rapi. Oke, berarti salah satu penyebab gigi jadi berantakan itu karena tadi ya dok, terlalu lama atau terlalu cepat dicabut. Baik. Nah dok, kan kalau misalnya si kecil giginya ada bolong, pasti banyak moms yang bertanya-tanya mendingan dicabut atau masih bisa ditambal ya. Nah, sebenarnya baiknya gimana tuh dok? Apakah harus ada yang dievaluasi dulu? Baiknya seperti apa? Atau bagaimana dok? Oke, ini juga yang paling sering juga ditanyakan ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak ini giginya berlubang atau mengeluh sakit. Atau bisa juga yang paling parahnya itu kalau sampai tadi yang saya bilang ada nanahnya atau abses gigi itu. pasti langsung yang di benak moms di rumah itu langsung kayaknya dicabut aja deh gitu kan. Padahal itu tuh tidak semudah itu untuk harus dilakukan pencabutan. Nah, yang harus diperhatikan adalah pada saat giginya sakit atau berlubang atau abses nanah itu tadi, itu anak ini di usia berapa? Kalau misalnya anak ini di usia belum pada saatnya gigi tersebut lepas atau tanggal, maka gigi ini tuh harus dikerawat atau ditambal. Walaupun misalnya keparahannya itu adalah seperti abses gigi atau nanah gigi itu tadi ya, itu masih bisa dirawat kok? Masih bisa diselamatkan gitu loh. Masih bisa dibersihkan giginya, kemudian dikeluarkan nanahnya, dan setelah ini sudah selesai, kempes nanahnya sudah hilang, baru bisa ditambal. Jadi tidak semudah itu menyuruh atau melaksanakan tindakan pencabutan, karena harus ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh seorang dokter. Terhadap gigi susu anak. Betul, jadi jangan khawatir. Separah tadi apa namanya, abses gigi ya dok? Masih tetap bisa diperbaiki ya dok ya? Ya, betul. Oke. Nah dok, yang pasti supaya gigi anak enggak bolong kan harus rutin sikat gigi. Ada tips enggak dok dalam memilih sikat gigi dan pasta gigi untuk si kecil? Ya, ini poin yang paling pentingnya kayaknya ya. Jadi kalau misalnya, tadi sudah saya jelaskan di depan banyak sekali ya, yang ini tuh poin pentingnya adalah pada saat penggunaan pasta gigi dan sikat giginya. Yang pertama yang harus diperhatikan, untuk bulu sikat dari sikat giginya, ini harus lembut, karena gigi anak-anak ini kan masih, apa namanya, masih rentan ya, masih gampang sekali iritasi, gusinya seperti itu. Jadi jangan sampai sikat gigi orang tuanya digunakan untuk menyikat gigi anaknya. Karena ada beberapa pasien saya yang seperti itu ya, dan akhirnya menyebabkan jadi saryawan, semuanya gitu, karena mungkin padinya mau irit, atau bagaimana gitu ya, saya kurang ngerti juga. jadi malah menyebabkan adanya penyakit atau keluhan lain. Jadi perlu diperhatikan sikat giginya yang digunakan, pastinya kalau anak-anak juga ya, sikat gigi yang untuk anak-anak. Bulu sikatnya yang lembut, kemudian ujung bulu sikatnya itu yang membulat, sehingga tidak membuat anak itu, untuk gigi-gigi bagian belakang itu tertusuk, atau terkena ujung sikatnya. Kemudian juga harus diperhatikan adalah dari bulu sikatnya. Bulu sikatnya ini harus tegak, karena kalau bulu sikatnya tidak tegak, maka membersihkan gigi yang bagian celah-celah gigi ini tidak tersikat, karena bulu sikat tidak sesuai dengan arah, apa namanya, celah-celah gigi. Jadi pada saat setelah 3 bulan, 3 sampai 4 bulan, kalau dirasa bulu sikatnya sudah mulai mekar, atau tidak tegak lagi, itu sebaiknya diganti. Terus untuk, itu saja sih kalau yang dari, apa namanya sikat gigi ya, kalau misalnya untuk menggunakan pasta giginya, nah tadi sudah saya sebutkan di depan, sebaiknya gunakan pasta gigi yang berflorite ya, karena pasta gigi yang mengandung florite ini, yang tadi saya bilang juga, karena dia akan menyebabkan gigi ini menjadi kuat terhadap bakteri penyebab gigi berlubang. Jadi istilahnya seperti dilapisi, atau dipakaikan helm yang lebih kuat ya. Nah, terus kemudian, untuk penggunaan pasta gigi berflorite ini, juga ada dosisnya yang harus diperhatikan. Untuk anak usia 0, atau pertama kali giginya tumbuh, usia 0 sampai 2 tahun, pada saat anak ini belum bisa berkumur, gunakan pasta gigi berflorite itu, cukup hanya sebesar gigi beras saja. Atau bisa juga dikatakan selapis-tipis. Nah, kemudian, kalau anak ini sudah bisa berkumur, yaitu usia 2 tahun sampai 6 tahun, gunakan pasta gigi berflorite itu, dosisnya dinaikkan step-nya, yaitu sebesar biji jagung. Nah, setelah itu, kalau sudah bisa menyikat gigi dengan baik, yaitu bisa dilepas menyikat giginya. Tapi kalau untuk anak usia di bawah 8 tahun, sebaiknya dipantau dan ditemani ketika menyikat gigi, atau dibantu. Karena untuk anak usia di bawah 8 tahun itu, motoriknya belum begitu sempurna. Jadi, dia tidak bisa menjangkau permukaan-permukaan gigi yang sulit. Jadi, sebaiknya untuk orang tua juga berperan aktif, supaya menemani anaknya, atau membantu anaknya untuk menyikat gigi. Oke, baik. Jadi, itu tadi Mams, tips untuk memilih sikat gigi dan pasta giginya. Nah, tapi dok, pertanyaan yang banyak ditanyakan juga oleh para Mams pastinya, ada tips nggak dok, supaya orang tua itu bisa membiasakan anak dengan rutinitas menyikat gigi? Karena itu juga menjadi PR yang paling berat mungkin ya dok, untuk orang tua. Gimana dok tipsnya? Silahkan. Tadi yang harus diperhatikan juga, kalau pada saat pertama kali anak itu lahir, harus mulai dari awal. Jadi, kalau misalnya yang lagi hamil, mama-mama di rumah, sudah mulai bisa membayangkan nanti ketika anaknya sudah lahir, begitu pertama kali lahir, coba untuk dibersihkan bekas susunya, untuk gusi-gusinya yang belum ada gigi itu. Tidak usah khawatir anak akan menolak atau huwe gitu ya, istilahnya. Kalau misalnya itu memang wajar untuk awal, tapi kalau itu diteruskan, nanti akan terlihat hasilnya lebih enak. Dan anak juga akan lebih mau menyikat gigi. Tapi kalau misalnya ini, mama-mama di rumah, Mams di rumah ini sudah terlanjur, anaknya sudah usia 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, belum terbiasa untuk menyikat gigi, ada beberapa tips dan trik yang bisa dilakukan di rumah, yaitu dengan cara biarkan anak untuk memilih sikat giginya sendiri. Karena kan di pasaran, itu banyak yang dijual gambar-gambar yang lucu-lucu, sesuai dengan warna dan karakter anak masing-masing. Usahakan mereka untuk memilih sikat giginya sendiri. Kemudian setelah itu, lihat dari sosial media atau media-media yang sekarang ada, bisa melihat video atau foto, atau membaca-baca artikel untuk mama di rumah, bagaimana cara yang benar dalam menyikat gigi. Dan kemudian, diajari anaknya untuk menyikat gigi, kalau misalnya anaknya tidak mau menyikat gigi, bisa dilakukan tidak harus di kamar mandi. Misalnya, kalau untuk di rumahnya yang punya wastafel sendiri di luar, bisa sambil setelah makan, 30 menit setelahnya baru menyikat gigi, bersama-sama orang tuanya memberikan contoh. Karena anak ini adalah peniru, peniru ulung. Istilahnya gitu. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dia juga akan terbiasa melakukannya juga, kalau dia melihat secara langsung. Jadi, kalau misalnya mamanya menerapkan menggosok gigi setelah makan, atau sebelum tidur, maka anak ini juga akan melihat, oh, mamaku seperti ini, wapakku seperti ini, dia akan menyuduh. Terus juga bisa juga, dengan video-video atau lagu-lagu pada saat menggosok gigi. Jadi, misalnya kan gosok gigi itu dilakukan kurang lebih 2 menit ya, jangan kecepatan, dan juga jangan kelamaan. Nah, selama 2 menit ini, coba bisa putarkan lagu yang membuat dia semangat untuk menggosok gigi. Misalnya lagu apa yang lagi disukai dia, terus kemudian diwaktukan selama 2 menit, jadi sambil menggosok gigi, sambil bernyanyi bersama gitu. Misalnya orang tuanya yang bernyanyi, anaknya yang menggosok gigi. Jadi, dibuat fun aja. Jangan apa namanya, membuat suasana itu yang semakin menakutkan. Misalnya, dengan diberikan ancaman. Kamu mau gak menggosok gigi, nanti gigimu dicabut loh, atau gigimu disuntik loh di dokter gigi. Jangan seperti itu ya. Karena, ini akan membahayakan mom sendiri di rumah. Itu pada saat memang benar-benar keadaan yang harus ke dokter gigi, karena anak pernah terberikan pesan-pesan yang negatif seperti itu, dia akan takut ke dokter gigi. Jadi, pada saat menggosok gigi itu, buatlah suasananya yang fun, yang menyenangkan, sambil bernyanyi. Terus, ketika dia tidak mau menggosok gigi, coba diberikan, apa namanya, pujian-pujian gitu ya. Misalnya, ayo sebentar lagi kok, gigi kamu nanti jadi bersih loh. Gak apa-apa ya, sebentar ya. Jadi, jangan dimarahi. Bisa juga melakukan gosok gigi itu, tadi selain di luar yang ada wastaplos sendiri, bisa juga dilakukan di atas kasur nih misalnya. Jadi, pada saat anak sudah siap untuk tidur, setelah minum susu, kemudian, ayo kita waktunya gosok gigi, tapi tidak perlu, harus di dalam kamar mandi juga bisa loh. Misalnya, di atas kasur, siapkan seperti baskom, dan juga waslapnya, untuk waslap dan airnya, untuk membilas sisa pasta giginya ya. Terus kemudian, di atas kasur sambil, apa namanya, sambil bernyanyi, sambil santai, digosok giginya. Jadi, bisa dilakukan dengan berbagai cara, asalkan orang tuanya itu, ada niat dan ada semangat. Kalau misalnya, hanya sekali, dibilang, aduh, anak saya ini gak mau gosok gigi dong, susah banget deh, udah segala macam saya lakukan. Itu namanya putus asa, tidak mau mencoba. Coba lakukan lagi, lakukan lagi, setelah dipantau seminggu seperti apa, dua minggu seperti apa, kemudian sampai sebulan seperti apa, lama-lama anaknya akan terbiasa. Harus diteruskan, jangan putus asa. Setelahnya seperti itu. Kalau misalnya, mau gigi anak sehat, maka orang tuanya juga, harus ada usaha, dan ada niat. Tantangan banget, untuk para mams dan dad, supaya, harus kreatif gitu ya dok ya. harus kreatif dan sabar. Ya, sabar betul intinya. Oke, oke baik. Dok, setelah dirawat di rumah, dengan rajin meningkat gigi, tentunya kan gigi anak juga perlu dikonsultasikan ya dok ya ke dokter. Nah, yang baik itu, konsultasi ke dokter, berapa kali ya dok? Misalnya dalam durasi berapa bulan, sekali, gitu. Istilahnya kalau di dokter gigi ini, kalau kontrol setiap 6 bulan sekali, pasti udah sering denger ya. Nah, ini tuh, mungkin bertanya-tanya, kenapa sih harus 6 bulan, kenapa nggak sebulan sekali, Kenapa nggak 2 bulan sekali. Sebenarnya, boleh-boleh aja sih, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Ini tergantung dari keparahan ya. Jadi, ada baiknya, pada saat kunjungan pertama itu, ke dokter gigi ya, untuk memeriksa, secara keseluruhan, keadaan, kesehatan gigi anaknya. Kemudian, kalau misalnya dirasa dari dokter giginya, terlihat, mendiagnosa bahwa, banyak keadaan gigi yang karyas, atau gigi berlubang, dan ada kondisi-kondisi tertentu, yang harus diperhatikan, maka, dokter akan mengkonsultasikannya, untuk datang, setiap sebulan sekali. Karena untuk, apa namanya, perawatan rutin ya, seperti itu. Tapi, kalau gigi anak ini bersih, kemudian, tidak ada lubang, atau istilahnya, belum terjadi karyas, seperti itu, maka cukup 6 bulan sekali saja. Karena nanti, di setiap 6 bulan ini, akan dipantau lagi. Apakah ada, apa namanya, terjadi kerusakan, atau karyas, setelah, selama 6 bulan itu. Karena anak-anak ini kan, makan makanannya banyak ya, manis tadi kan, coklat, lengket, segala macam. dalam waktu 6 bulan ini, bisa saja terjadi, adanya karyas, atau gigi berlubang. Karena cepat sekali kan, kalau yang tadi, tidak dibersihkan, atau, apa namanya, tidak rajin menggosok gigi, maka dalam jangka, waktu 6 bulan ini, bisa saja, cepat terjadinya gigi berlubang. Nanti, setelah 6 bulan, kalau dirasa, apa namanya, sudah kembali, dibersihkan lagi, sama dokter giginya, kembali lagi, 6 bulan. Jadi, kira-kira, kalau dalam 1 tahun itu, kunjungannya bisa 2 kali ya, ke dokter gigi, kalau anaknya, tidak memiliki, keparahan karyas. Oke, baik. Jadi, untuk mams, harus rutin nih, memeriksakan giginya, si kecil ke dokter, selama, 2 kali dalam 1 tahun ya dok ya. Oke. Nah dok, tapi ya, saya juga ngalami nih dok, waktu kecil tuh, kalau misalnya diajak ke dokter gigi, kayaknya takut gitu dok, karena kalau misalnya dengar dulu tuh kan, nanti dicabut, apa-apa gitu ya dok. Ada tips nggak dok, supaya anak ini, nggak takut, untuk datang ke dokter gigi. Iya. Oke. Kayaknya, kalau ke dokter gigi tuh, kayak suasana yang mengerikan sekali ya, buat anak-anak. Apalagi, zaman sekarang ini kan, setelah, masih kita melalui pandemi ya, pasti, apa namanya, tambah, menyeramkan lagi kondisinya, untuk anak-anak. Karena, kita sebagai dokter giginya sendiri, tidak boleh melihatkan wajah kita, secara langsung. Karena juga, terus kita juga tidak bisa, berkomunikasi secara, apa namanya, dari mimik wajah ya, jadi anak nggak tahu, ini dokternya lagi marah, apa lagi tersenyum, seperti itu. Ini yang menambah suasana, semakin menakutkan. Mencetan gitu ya dok. Betul sekali. Nah, ada baiknya itu, untuk para mams di rumah, bisa mencari referensi-referensi, dari, apa namanya, media, atau sosial media, kemudian bisa melihat, terus, untuk melihat juga, memberikan informasi juga, kepada anaknya ini loh, nanti kamu di dokter gigi, akan bertemu dokternya seperti ini, karena dokternya akan memakai, pakaian-pakaian yang aneh, istilahnya seperti astronot kan, seperti itu ya. Terus kemudian, apa namanya, jangan memberikan, ya itu tadi, yang pernah saya, yang tadi saya bilang, memberikan pesan-pesan yang negatif, seperti, nanti dicabut loh, nanti disunik loh. Nah, itu tuh, nggak usah dikatakan seperti itu. Kalau memang, anaknya ini, apa namanya, tidak berbuat yang, sesuatu yang, menakal atau apa gitu, tidak usah diberikan ancaman seperti itu. Itu yang harus diperhatikan, karena apa, nanti pada saat, memang perlu, dilakukan tindakan suntik, atau pencabutan, anak akan ketakutan sekali, oh ini yang seperti mamaku pernah bilang, oh ternyata terjadi sama aku. Itu yang, yang ini, jangan dilakukan. Kemudian, ada juga, bisa, kalau misalnya, ke dokter gigi itu, dia bisa membawa, mainan favoritnya. Misalnya, kalau anak perempuan, ada boneka ya, bisa ditemani bonekanya, gitu. Atau, bisa juga ditemani kakaknya, yang sudah pernah ke dokter gigi, itu juga bisa. Jadi, nanti, kakaknya, untuk dijadikan role modelnya, untuk pertama, kakaknya dulu, yang diperiksa, kemudian baru adeknya. Gitu. Atau, bisa juga menemani, mamanya, atau papanya, yang ke dokter gigi. Tapi, jangan keadaan-keadaan, pada saat, mamanya, atau papanya, perawatan yang, mencekam ya, perawatan-perawatan yang, yang ekstrem. Ya, jangan menambah seram lagi. Jadi, kalau bisa, mungkin mamanya, pada saat, membersihkan karang gigi, si kecil juga bisa ikut, gitu, sambil melihat, bahwa ke dokter gigi ini, oh, seperti ini ya, ruangannya seperti ini. Karena memang, anak-anak itu, kalau istilahnya, tak kenal, maka tak sayang ya. Jadi, kalau misalnya, memang dia tidak kenal, sama seseorang, dia akan tidak percaya, dengan orang itu. Begitu juga, pada saat ke dokter gigi, ketika dia melihat, orang baru, dengan kondisi, apa namanya, kami sebagai dokter, memakai pakaian yang lengkap, seperti astronot, dia akan bertambah takut. Jadi, ada baiknya dulu, sebelumnya itu, melihat-lihat dulu, dari informasi-informasi yang ada, kemudian bisa dibantu dari, dari sosial media, kan jaman sekarang ya, banyak seperti itu. Terus, kemudian jangan ditakut-takuti, bisa juga ditemani, kemudian bisa juga, lihat-lihat video-video, di apa, di sebelumnya, video-video, untuk pergi ke dokter gigi, Jadi, biar anak bisa lebih berani. Oke. Jadi, perlu diperkenalkan dulu, tentang dokter gigi itu, tidak semenakutkan, yang dipikirkan gitu ya dok ya. Iya, betul. Oke. Nah dok, ini akan jadi pertanyaan terakhir. Dok, boleh dong dijelaskan, bagaimana pertolongan pertama, saat muncul permasalahan gigi, dan mulut pada si kecil? Karena kan pasti yang namanya, moms dan dads tuh, kalau misalnya ada permasalahan apapun, pada si kecil akan panik ya dok. Nah, supaya enggak panik, bagaimana dok pertolongan pertamanya? Iya. Kalau untuk, anak biasanya yang sering itu, mengenuh sakit gigi ya, berarti kalau yang pertama kali, bisa dilakukan adalah, melihat dari lubang anak, lubang gigi pada anak. Usahakan, cari tahu gigi apa yang sakit, lokasinya di mana, sakitnya seperti apa. Itu yang penting. Kalau pada saat dia, setelah selesai makan, kemudian beberapa menit setelahnya dia sakit, maka mama atau papa di rumah, bisa untuk segera, menyuruh anak untuk menggosok gigi, atau dibantu mama papanya di rumah, menggosok giginya, di bagian gigi yang sakit tersebut. Dengan menggunakan pasta gigi berfloret tadi ya, terus kemudian setelah menggosok gigi, coba untuk berkumur dengan air hangat, yang diberi garam sedikit, karena garam dan air hangat ini, ada apa namanya, efek untuk meredakan sakit. Terus kemudian, setelah berkumur, kalau misalnya sakitnya belum reda, bisa juga diberikan untuk obat penghilang rasa sakit untuk anak-anak, jika diperlukan ya. Tapi, kalau dia menggosok gigi dan sikat gigi saja, sikat gigi dan berkumur saja, dia sudah hilang sakitnya, maka tidak perlu diberikan obat. Nah, kemudian step berikutnya adalah, kalau setelah gosok gigi, berkumur, dan kemudian diberikan obat berda nyeri, tidak hilang juga sakitnya, berarti ini adanya sesuatu, atau kelainan pada, adanya sesuatu penyakit yang terjadi pada giginya. Maka ini harus segera dikonsultasikan ke dokter, atau dibawa ke dokter. Atau bisa juga, apa namanya, kalau misalnya punya nomor dokter gigi yang menangani anak-anak di rumah, bisa langsung konsultasikan langsung, via telepon atau pesan singkat. Seperti itu. Oke, baik. Jadi, moms dan dads, kalau misalnya si kecil sakit giginya, nggak usah panik, tadi sudah ada tips-tips dari dokter untuk menangani, atau untuk pertolongan pertama, saat si kecil sakit gigi. Oke deh, kalau begitu, dok, ternyata, waktu kita sudah habis nih dok. Oke. Nah, untuk moms dan geng sehat, nggak kerasa banget, ternyata, waktu kita untuk bincang-bincang, bersama dokter gigi hari ini, sudah habis. Untuk moms yang, pertanyaannya mungkin belum terjawab, moms bisa pantengin terus Instagram teman Bumil, gue sehat, dan teman parenting, karena kita rutin mengadakan live event di Instagram, di YouTube, dan juga kelas online. Jadi, jangan sampai kelewatan ya moms ya. Nah, kalau begitu, sebelum live kita benar-benar berakhir nih dok, boleh disampaikan dulu closing statement-nya terkait tema kita pada malam hari ini. Silahkan dok. Untuk moms dan dad di rumah, penting untuk menjaga kesehatan gigi anak sejak dini, diperhatikan, dan kemudian ditemani anak untuk membersihkan gigi setiap hari. Karena kalau bukan orang tua, atau bukan moms dan dad yang di rumah, siapa lagi akan peduli terhadap kesehatan gigi anaknya. Dan kuncinya adalah harus sabar, dan juga harus satur dan telaten. Itu sih, kalau misalnya mau mendapatkan gigi anak yang sehat. Oke. Kembali lagi kuncinya adalah sabar ya, untuk moms dan dad untuk, supaya si kecil giginya tetap sehat. Oke, kalau begitu dokter Mutia, terima kasih banyak untuk waktu dan ilmunya pada hari ini. Terima kasih sama-sama teman dingil, gue sehat dan teman parenting. Semoga kita bisa ketemu lagi ya dok, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Saya tunggu. Baik. Baik moms dan geng sehat semua, demikian rangkaian live kita pada malam hari ini. Semoga informasi yang didapatkan dari dokter Mutia tadi, dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga sekali lagi untuk dokter Mutia, dan terima kasih tentunya untuk para moms yang sudah menemani, dan mantengin live kita sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk share video-video kita ke teman-teman moms semua ya. Kalau begitu, saya, Nibras, apas nama teman Bumil, mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan pada live hari ini. Sampai berjumpa di live berikutnya. Assalamualaikum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.